Buat yang gak tau, pasti ini udah dibuang, padahal berguna banget. Bisa taburin kemasakan, untuk MPAC, bahkan penyadap rasa non-MSG. Mulai sekarang, jangan buang sisaan kulit atau kepala udang. Kumpulin terus simpan di freezer sampai sebanyak ini. Cuci bersih dan tiriskan. Cincang kasar bawang putih, aku pakai lat penghancur bawang aja supaya wanginya lebih keluar. Siapin wajan anti lengket, masukin semua kulit udang tadi sama bawang putihnya, sangrai sampai semuanya kering, dan kandungan airnya habis. Tinggal diaduk-aduk aja kayak gini, emang butuh kesabaran ya, tapi tenang, worth it kok dengan hasilnya. Setelah 20 menit, hasilnya udah kering kayak gini, halusin di blender, biar cepet aku pakai blender Idealife. Karena mata pisaunya super tajam, menghaluskan kayak gini cuma dalam hitungan detik. Gak cukup sekali, jadi aku mau lanjut sangrai lagi, pakai api kecil aja sampai bener-bener kering, dan aku blender sekali lagi. Sampai hasilnya bener-bener jadi kayak bubuk gini nih. Percaya gak? Kalau bubuk ini aku bikin dari limbah sampah. Buat yang gak tau, pasti ini udah dibuang. Padahal berguna banget. Percaya gak? Percaya gak? Percaya gak? Percaya gak? Percaya gak? Terima kasih.